Oke kita langsung aja memulai videonya, gak usah pake intro lama-lama ya Jadi sekitar 6 bulan setelah kejadian di Diamond Casino yang diambil alih oleh Tronton Dagen Karakter GTA Online yang kita kasih nama Ucowati ini dapet SMS dari Leicester Dimana dia ngajak ketemuan di sebuah tempat bernama Mirror Park Tapi sesampainya disana, Leicester itu justru marah-marah Dan bilang kalau dia itu udah gak mau ikut campur sama urusan perampokan, perhaisan gitu lah Intinya dia ngomong kalau dia itu udah memutuskan untuk pensiun Kemudian Ucowati nunjukin SMS yang tadi dia terima Dan sejak itu si Leicester sadar kalau HPnya dia itu udah kena hack Ya seorang hacker yang kena hack, Leicester banget ini Nah HPnya Leicester ini ternyata dihack sama Georgina Cheng Yang gak lain merupakan adik kandungnya Tao Cheng Mbak Georgina ini mau minta tolong ke Leicester untuk membalas dendam keluarganya Setelah teronton Dagen itu mengambil alih Diamond Casino Tapi disini Leicester awalnya gak mau membantu Mbak Georgina Dengan alasan karena dia udah capek ngerampok dan dia udah terlalu kaya Leicester juga bilang kalau dia itu butuh alasan yang lebih dari sekedar uang Untuk mau ikut bantu ngerampok Diamond Casino Nah disini Mbak Georgina merespon omongannya Leicester dengan kalimat Dengan kata lain dia minta Leicester untuk ngerampok Diamond Casino demi Georgina Dan disinilah jiwa bucinya Leicester mulai bergetar Dan dia pun seketika mulai mempersiapkan perampokan Diamond Casino Oh iya buat kalian yang belum tau cerita di DLC Casino Heist ini Merupakan sequel dari cerita di DLC Diamond Casino and Resort Jadi kalau kalian belum tau ceritanya kaya gimana Gue saranin untuk nonton video tentang alur ceritanya Diamond Casino terlebih dahulu Yang juga udah gue taruh di pojok kanan atas Dan langsung aja persiapan pertama yang perlu dilakukan Untuk ngerampok Diamond Casino jelas adalah membeli sebuah tempat Yang nanti bakal dijadikan sebagai pusat operasi Mereka pengen sebuah tempat yang gak gampang dicurigai Sehingga kita diharuskan untuk membeli sebuah properti Yang lantai atasnya itu berupa arcade Alias tempat main game-game retro gitu lah Tapi di bagian bawah tanahnya berisikan nerve center Alias pusat operasi perampokannya ini Nah habis beli propertinya Kita bakal berkenalan dengan beberapa karakter pendukung Salah satunya adalah Jimmy Yang gak lain merupakan anaknya Michael Yang akhirnya balik lagi ke GTA Universe Dan ternyata dia tetap jadi pengangguran setelah GTA 5 tamat Dan maka dari itu si Lester ini ngasih dia kerjaan Untuk bantu ngurusin arcade-nya ini Kita juga kenalan sama Mbak Wendy disini Yang kayaknya merupakan karakter baru di GTA Series Karena seinget gue dia gak pernah muncul di game-game GTA sebelumnya Kemudian waktu Lester lagi nunjukin nerve center-nya Georgina Cheng itu tiba-tiba muncul Dan lagi-lagi Lester kelihatan salting disini Apalagi waktu Georgina Cheng mengundang Lester ke hotel Tempat dia menginap untuk sharing ide-ide soal rencana perampokannya Lester itu otomatis jadi tambah salting Dan ngira kalau undangannya tadi itu merupakan sebuah bentuk undangan untuk kencan Nah waktu Lester lagi pergi sama Georgina Karena disini Ucawati mulai mempersiapkan arcade-nya Tapi berhubung video hasil record-nya hilang entah kemana Akhirnya Mbak Ucawati di video ini bakal kita ganti sama Mas Wikwik Ya beginilah deritanya youtuber Kalau ada hasil record yang hilang ya terpaksa harus record lagi dari awal Terus setelah nyiapin semua permainan di arcade-nya Akhirnya Mas Wikwik ini ngobrol lagi sama Lester tentang rencana perampokan Diamond Casino Dia juga menjelaskan ada tiga tahap yang perlu dilakukan Yaitu scoping alias memantau situasi yang ada di Diamond Casino Mulai dari security-nya, jalan keluar masuknya, sampai barang-barang berharga apa aja yang disimpan di dalam berangkasnya casino Kemudian tahap kedua yaitu prepping Dan kita tahu kalau intinya Mas Wikwik itu disuruh untuk mempersiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan untuk melancarkan perampokannya Dan tahap yang terakhir jelas tinggal menjalankan heist-nya Nah waktu ngerampok Diamond Casino Mas Wikwik ini bisa memilih approach-nya sendiri atau pendekatannya sendiri Dengan kata lain, dia bebas milih ngerampok casinonya dengan cara bar-bar alias agresif Atau pakai cara yang mengendap-ngendap alias silent and sneaky Atau mau pakai perpaduan barbar dan mengendap-ngendap alias beacon Ketiganya ini punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing Dan barang-barang yang dibutuhkan juga nanti bakal berbeda-beda Kemudian waktu lagi ngumpulin barang-barang yang dibutuhin waktu ngerampok nanti Ada satu misi bernama Security Intel Yang bakal kekunci kalau kita belum menyelesaikan misi Diamond Casino yang udah kita bahas di video sebelumnya Misi ini kekunci mungkin supaya setting waktunya GTA Online itu gak kelihatan kacau Karena di akhir misi Diamond Casino Kita sama-sama tahu kalau Vincent alias kepala security-nya Diamond Casino itu udah dipecat sama Tronton Dagen Dan di misi Security Intel ini kita bakal ketemu sama Vincent Dimana dia itu sekarang bekerja sebagai security di Rockford Plaza Dia tahu soal rencana kita untuk ngerampok Diamond Casino Dan dia pun mau ngebantu kita sebagai bentuk balas dendamnya Dan makadar itu dia ngasih kita sebuah USB Drive yang berisi informasi lokasi-lokasi kamera CCTV yang ada di Diamond Casino Selain itu di cutscene ini Vincent juga ngasih tahu kalau dia itu udah mengajukan tuntutan hukum kepada Tronton Dagen Atas kasus pemecatannya yang dianggap merupakan sebuah pelanggaran secara hukum Tapi sayangnya gue masih belum nemu cerita lanjutan soal kasus tuntutan ini Dan makadar itu cerita tentang Vincent juga bakal berakhir sampai disini dulu Selain itu gak cuma Vincent aja yang muncul Salah satu NPC dari DLC pendahulunya juga muncul disini Yaitu dari DLC Doomsday Heist Karena di misi bernama Vault Leicester ini Kita bisa lihat ada beberapa pasukan humanoidnya iPhone Hertz yang menjaga sebuah warehouse Dan bagi gue pribadi kehadiran para humanoidnya iPhone ini cukup menarik Karena pertama di misi finalenya Doomsday Heist Agent 14 itu sempat khawatir kalau si iPhone Hertz itu bisa aja nyebarin programnya Gullivert dalam bentuk open source kepada public Terus yang kedua pihak AEE dan Leicester itu juga bilang kalau mereka mengkonfirmasi bahwa iPhone Hertz itu udah mati Tapi mereka gagal menemukan hard drive-nya Clifford Sehingga pas kejadiannya Doomsday Heist di tahun 2017 Kita masih gak tau tentang status dan keberadaannya Clifford Bisa aja para pasukan humanoid di misi Vault Leicester ini emang dikendalikan langsung oleh Clifford Atau bisa jadi ada pihak tertentu yang berhasil mengambil kendali para pasukan humanoid ini Mana yang bener masih belum ada yang tau Dan semoga aja di masa depan Rockstar ngasih sequel lanjutan buat Doomsday Heist Karena menurut gue misi dan ceritanya itu sangat seru Dan buat kalian yang belum paham ceritanya Doomsday Heist kayak gimana Jangan khawatir karena gue udah bikin videonya yang udah gue taruh di pojok kanan atas Oke kita balik ke Casino Heist lagi Jadi setelah semua misi-misi prepnya itu kelar Sekarang waktunya Mas Wick Wick buat ngerampok Diamond Casino Tapi waktu kita semuanya semangat banget buat ngerampok Diamond Casino Disini ada satu orang yang lagi merasa kecewa karena ceweknya itu gak bisa dateng Dia udah dandan cakep-cakep, udah di-roasting sama Jimmy Tapi ternyata ceweknya malah balik ke China Nah cerita dibalik ngerampoknya ini bakal bermacam-macam tergantung dari approach atau pendekatan yang kita ambil Bisa Barber, bisa Stealth, bisa Biccon Tapi intinya kita tinggal masuk ke ruang berangkas penyimpanan Terus ngambil apapun yang disumbang di sana sebelum batas waktunya habis Dan setelah itu keluar dan kabur dari Diamond Casino Kemudian setelah perempokannya selesai, kita bakal kumpul lagi sama Lester Dan tiba-tiba Georgina Cheng itu muncul dan membuat Lester melupakan kehadirannya kita disini Seakan-akan dunia itu menjadi milik mereka berdua Dan kalian tahulah apa yang terjadi selanjutnya Nah setahun setelah DLC Casino Heist Rockstar itu merilis DLC Kayo Perico Dan peran yang biasanya diisi oleh Lester Sekarang digantikan oleh karakter baru bernama Pevel Dan sedikit mengkonfirmasi bahwa si Lester itu bener-bener udah pensiun dari dunia perampokan Waktu DLC Kayo Perico rilis juga muncul suatu foto yang menunjukkan bahwa Lester itu lagi kencan sama Georgina di Delpero Pier Nah sumber dari foto ini itu masih simpang siur Ada yang bilang kalau fotonya ini bisa ditemukan di file gamenya GTA Ada yang bilang merupakan foto fanmade Tapi setahu gue foto ini masih belum bisa ditemuin di dalam gamenya Di dalam gameplaynya bukan file gamenya ya Jadi gak ada jaminan kalau foto ini datangnya bener-bener dari Rockstar Oh iya cerita Casino Heist yang kita bahas di video ini Gue ambil dari approach Silent and Sneaky Dan ada beberapa khasin lain yang bisa sedikit merubah alur ceritanya Misalnya kalau entry pointnya pakai Young Ancestor Cutscennya juga bakal beda Kalau pakai approach agresif juga Cutscennya juga bakal sedikit beda Tapi gimana pun juga intinya bakal tetap sama Pertama masuk ke Diamond Casino Terus ngambil isi berangkasnya Kemudian kabur dan Ngelihat si Lester itu lagi kasmaran sama Georgina Intinya itu ya seperti itu Jadi ya makasih banyak buat kalian yang udah mampir Jangan lupa kasih like kalau kalian suka sama videonya Gue dimimpamit duluan Jangan lupa jaga kesehatan fisik dan mental Bye boy and have a nice day Bye boy and have a nice day Bye 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 Terima kasih telah menonton!